Nasdem kan selalu mengedepankan gerakan restorasi Mas Indra. Jadi tentu hal-hal yang baik, yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita harus terus digali dan ditumbuh kembangkan. Saya tentu hal ini menjadi spirit. Apa yang dibilang oleh Rana Sih, apa yang dibilang oleh Dr. Mahaimin, keteladanan, kebijaksanaan, kemandirian yang ditampilkan, yang diperagakan oleh Mbak Kolil itu benar-benar menjadi role model dari jati diri bangsa kita. Jadi biar bangsa ini seperti apa kata Rana Sih di awal, jati dirinya tidak menggok ke kiri, menggok ke kanan. Tapi kita benar-benar memiliki identitas yang orisinal, yang benar-benar lahir dari Bumina. Itu yang dihadirkan, yang direpresentasikan oleh Mbak Kolil. Yang kedua, kita harus kembali ke akar sejarah kita. Sekali lagi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dan di sini kemudian pahlawan itu dalam perspektif yang tidak hanya kemudian pendekatan yang militaristik, yang sejauh ini sangat hegemonik. Bahwasannya perjuangan, bagaimana mencerdaskan kehidupan berbangsa, memajukan peradaban bangsa, itu suatu hal yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan. Hal-hal seperti itu yang ditunjukkan oleh Mbak Kolil. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.